Intro Youtube adalah satu situs yang sangat diganderungi masyarakat Indonesia Situs video yang berdiri pada Februari tahun 2005 ini Menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator Termasuk klip film, klip TVI, dan video musik Konten amatir seperti blog video-video orisinal pendek Dan video pendidikan juga ada dalam situs ini Mayoritas dari konten yang diunggah di Youtube berbasis dari individu Meski demikian perusahaan media raksasa juga ikut menapakkan kaki mereka di Youtube Perusahaan media internasional seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain Sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan Youtube Walau nampak mudah bila dilihat dari luar Namun menjadi Youtuber tidak semudah yang dibayangkan Karena bukan hal mudah untuk membuat konten video yang akan ditonton dan disukai banyak orang Diperlukan konsep yang unik dan matang Kualitas gambar yang baik Hingga faktor keberuntungan Lima Youtuber terkaya di Indonesia Satu, Deddy Corbuzier Sosok, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa dengan Deddy Corbuzier Merupakan seorang profesional yang mahir dalam banyak bidang Sebut saja ada mentalis, aktor, presenter Deddy juga dikenal sebagai seorang Youtuber Setelah mundur dari dunia persulapan Deddy aktif membuat video siniar berjudul Close the Door di saluran Youtube miliknya Pada Januari tahun 2022 Saluran tersebut memiliki lebih dari 17,5 juta pelanggan Dan videonya memiliki lebih dari 3.160.638.445 penonton Proyeksi pendapatan per bulan dari channel Youtube milik Deddy Corbuzier 28.200 dolar sampai 451.100 dolar Atau setara 408,9 juta rupiah sampai 6,54 miliar rupiah Video unggahannya mencapai 900 video dan hampir semuanya berisi obrolan podcast 2. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Sosok yang memiliki nama lengkap Rafi Farid Ahmad merupakan pemeran Pembawa acara, penyanyi, pengusaha, bintang iklan, youtuber, produser, dan selebritis berkebangsaan Indonesia Hingga kemudian Rafi bersama istrinya, Nagita Slavina Mengelola saluran Youtubenya, RANS Entertainment Dengan jumlah pengikut yang mencapai 16,9 juta pada bulan Agustus tahun 2020 Karena kerja kerasnya dalam mengelola Youtube Kini pendapatan per bulan milik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina diperkirakan mencapai 23.400 dolar sampai 374.600 dolar Atau setara 339,3 juta rupiah sampai 5,43 miliar rupiah Video yang diunggah juga sangat banyak hingga berjumlah 2.283 video 3. Baim Paula dan Paula Verhoeven Sosok yang memiliki nama asli Muhammad Ibrahim merupakan sosok aktor, youtuber dan model berkebangsaan Indonesia Dirinya memiliki darah keturunan Tionghoa dan Sunda, Jawa Barat Sepak terjangnya di dunia hiburan sudah melalang buana Dari sinetron sudah dimulai dari 2001 Berbagai penghargaan sudah disabet atas prestasinya Bersama istrinya Paula Verhoeven Dirinya membuat sebuah kanal Youtube dengan nama Baim Paula Semenjak tahun 2016 berdiri, perkembangan kanal Youtube ini begitu pesat Bahkan mencapai angka 19.9 juta pelanggan Pendapatan dari Youtube Baim dan Paula ditaksir sekitar 24.400 dolar sampai 230.700 dolar Atau setara 208,8 juta rupiah sampai 4,3 miliar rupiah Adapun jumlah video yang telah diunggah sebanyak 1.461 video dengan berbagai konten 4. Atta Halilintar Sosok Youtuber terkaya di Indonesia berikutnya ada Atta Halilintar Sosok yang memiliki nama asli Muhammad Atta Mibi Halilintar ini tercatat sebagai Youtuber dengan jumlah pengikut Subscriber terbanyak kedua di Asia Tenggara Jumlahnya mencapai 29 juta subscriber Kini Atta, sudah berkeluarga dengan menikahi Titania Aureli Nur Hermansyah atau biasa dikenal dengan sebutan Aurel Hermansyah Putri artis Chris Dayanti Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Hotel Rafle Jakarta Berkat Youtube Ata Halilintar diperkirakan memiliki pendapatan 9.700 dolar sampai 154.700 dolar per bulan Atau setara 340,65 juta rupiah sampai 5,9 miliar rupiah Jumlah itu didukung oleh 1.355 video yang telah diunggah dengan penonton 3,45 miliar penonton 5. Ria Rijis Bila menyebut nama Ria Rijis maka akan tersemat pada sosoknya sebagai seorang aktris, youtuber, selebritas internet, pemeran, kreator digital, dan penulis buku berkebangsaan Indonesia Ria Rijis juga dikenal dengan konten permainan squeezy hingga menjadi istri dari toku Rus Haryandi Karena popularitasnya, kini Rijis menududuki peringkat kelima sebagai youtuber terkaya di Indonesia Para penggemarnya memiliki julukan The Rijis Berkat Youtube dirinya diperkirakan memiliki pendapatan per bulan 22.000 dolar sampai 281.400 dolar Atau setara 120,35 juta rupiah sampai 4,5 miliar rupiah Begitu kura-kura Bagaimana pendapatmu 5 youtuber terkaya di Indonesia Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share, like, dan subscribe Saya Hari Channel Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax